PEMBICARA 1 Mas Ekjet, apalagi pada saat ditanya ke Angket tampaknya juga tidak jelas jawabannya. Ya tentu di dalam partai kami memiliki disiplin partai yang kami jaga. Dan disiplin partai itu akhirnya tertuang melalui langkah-langkah politik konkret partai. Dalam bentuk statement dan wacana itu kan masih dalam bentuk statement. Tapi dalam langkah politik kami jelas, kami sudah tegas, kami siap melakukan perlawanan secara terukur melalui hukum dan politik. Pasca terjadinya pemilu kemarin yang demikian brutal merusak seni demokrasi. Apa misalnya secara hukum kami mengajukan gugatan di Amerika? Secara hukum kami juga mengajukan gugatan ke PT UN sebagai institusi lomba BDI Perjuangan. Maka satu kesatuan, bukan orang per orang. Kemudian secara politik juga kami terus melakukan sikap-sikap yang itu mengkritisi jalannya pemilu kemarin. Bahkan Ibu Ketua Omoh menuliskan surat amikus kurie yang disitu tertuang. Dengan demikian kritis semua pandangan Ibu Ketua Omoh Mekawati Soekarno Putri membantah berbagai macam giringan-giringan opini publik yang mengira bahwa Ibu Ketung berbeda sikap dengan banyak. Tapi hal ini juga disetujui oleh Mbak Puan? Namanya Ketua Omoh yang bersikap. Kita mau menuju pada mana lagi? Pada saat bicara amikus kurie itu kan Ibu Mekawati Soekarno Putri sendiri yang menyampaikan sikap politiknya kepada Mahkamah Konstitusi yang itu tertuang di dalam surat sebagai warga negara Indonesia. Maka saya rasa tidak ada perbedaan di dalam BDI Perjuangan. Tentu saat bicara tentang momentum politik ini masih sesuatu yang berbeda. Kapan menggulirkan langkah politik tertentu termasuk dalam menentukan posisi politik BDI Perjuangan. Termasuk dengan jadi atau enggaknya menggunakan hak angket ini keputusan Bu Ketua Umum juga? Tentunya akan menjadi keputusan Ibu Ketua Umum dan basis keputusan kami salah satunya tentu adalah bagaimana keputusan MK besok itu akan dapat serta mempengaruhi. Jadi kalau bicara tentang pertemuan-pertemuan itu nanti dululah kita pemilu kan belum selesai. Tahapan pemilu secara institusional selesai setelah sengketa pemilu di MK dibutuskan oleh para hakim yang bersikap negarawan. Saya rasa itu. Mas Adi kalau yang dilihat tadi kan semuanya atas asesnya dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mekawati Soekarno Putri. Tapi kan nampaknya ini ada sikap yang berbeda ya antara Mas Sekjen dengan Putri Mekawati Mbak Puan. Ya saya kira memang kalau kita melihat kecendungan rata-rata secara umum ada dua madhab di internal PDIB yang saya kira bisa dibaca oleh publik. Ada madhabnya Mbak Puan yang terlihat cukup akomodatif dan membuka pintu komunikasi dengan berbagai pihak gitu ya. Tapi pada set yang bersamaan kita pun juga tidak bisa menutup mata. Madhab yang paling dominan adalah madhabnya Pak Asto yang saya kira hampir tiap hari itu memberikan resistensi dan statement-statement politik yang cukup agresif. Yang diserang dan yang dikritik itu adalah Jokowi dan keluarga besarnya. Bukan Prabu Sebianto. Itu yang saya kira menurut saya ini satu indikasi memang sosona hati PDIB per hari ini itu memang tidak mau berkomunikasi dan membuka pintu kepada Pak Jokowi yang dinilai telah melakukan manuver politik berhadapan-hadapan dengan mereka di Pilpres 2024 yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau mau diiris satu persatu sebenarnya madhab yang paling utama, arus utama per hari ini yang kelihatan ke publik di PDIB adalah madhabnya Pak Asto. Dimana yang dianggap sebagai repentasi dari kader-kader PDIB yang kemudian itu marah tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi yang memang jelas-jelas sudah memilih pisah jalan untuk Pilpres ini. Jadi inilah yang kemudian per hari ini bisa menjelaskan termasuk misalnya sikap politik Bunga Megawati tentu dalam banyak hal. Ini kan dianggap seperti yang nafas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asto selama ini bahwa sikap politik PDIB itu dari pusat hingga di bawah itu adalah statement-statement yang per hari ini adalah memberikan statement-statement kritis melakukan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat dan mengkhianati demokrati termasuk misalnya cukup keras terhadap pelanggaran etik termasuk dengan keluarga besar Pak Jokowi. Baik, balik lagi ke masalah tentang saling perangkata antara Mas Asto dan juga Mas Gibran nih, Bang Noel. Ini sebenarnya atas ACC Pak Jokowi juga Mas Gibran yang akhirnya juga berani, akhirnya saling serang gitu. Katanya Mas Gibran bahkan bilang ini banyakkan negative thinking-nya nih Mas Asto dan juga meresahkan. Mas Gibran sih gak nyerang soal keberanian, emang anak muda ini berani kok, dia menjadi menyalurunkan sebagai wafresnya itu keberanian di atas selatan-atan. Tapi lebih senior Mas Asto, Bang Noel. Kenapa? Lebih senior Bang Haso, Mas Asto. Ini bukan soal senioritas, kita tidak masuk dalam mazhab yang sangat feudalistik. Kita masuk pada daerah demokrasi yang modern, masak soal senioritas, senioritas itu kan ukurannya harus gagasan. Nah makanya kita butuh gagasannya. Asto apa? Soal saya tidak mau pakai kata rekonsiliasi ya, karena kan tidak ada masalah gitu loh. Saya mau pakai kata yang lebih layak, pilihan katanya adalah silaturami. Hal silaturami aja berat sekali ya, harus dengan pakai syarat dan sebag dan segalanya. Kok memalukan gitu loh. Ini kan hal yang biasa silaturami itu, itu hal yang sangat terhormat. Kita punya budaya yang luar biasa, yang namanya silaturami itu kan menjadi budaya dasar bangsa ini. Itu pun disyaratkan. Kacau kalau saya lihat. Gitu loh. Maksud saya sudah lah. Kita sudahi, walaupun kita sama-sama ketahui, instrumen gugatan yang lakukan oleh kawan-kawan PD itu sangat bagus. Pasti kita semua punya catatan lah, soal pemilu 2024. Nah itu catatan itu, biarkan kita sama-sama memperbaikinya. Nah maksud saya, ayo kita bicara hal yang besar. Bukan hal yang kerdil begini. Harus pakai syarat lah, harus anak ranting dulu apa. Astro, sikapnya Astro itu sebenarnya sangat memalukan. Memalukan partainya, memalukan Bu Mega, yang punya sejarah panjang. Nah kalau gitu Mas Adi, sebenarnya kan kalau dilihat-lihat nih, Ketua Umum Parpol pun, ayo gabung aja koalisi Pak Prabowo juga bahkan membuka peluang ya, untuk kemudian berbicara begitu. Tapi nampaknya dari semua koalisi Prabowo-Gibran, kayaknya hanya Mas Gibran aja nih yang paling berani untuk menyerang PDI Perjuangan. Karena yang saya kira membuka konfrontasi secara terbuka, PDIP dengan Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian PDIP itu kemudian mendapatkan perlawanan ya, dari kubunya Pak Jokowi, terutama Gibran yang belakangan ini sudah mulai berani memberikan statement-statement yang menurut saya sebagai bentuk serangan balik kepada Pak Astro. Dimana misalnya Mas Gibran itu kan banyak sekali dikritiknya. Pada hari ini kita juga bisa menyaksikan, Pak Astro itu ya sorry to say, dilawan oleh Mas Gibran dengan statement-statement yang selalu berpikiran negatif ya. Ini pasti ada penehasehat sepertualnya, enggak mungkin. Seperti yang Gibran dulu yang sering kita dengar ya. Tapi serangan Gibran ini merugikan siapa? Ada enggak? Atau serangan Mas Astro? Enggak ada yang merugikan. Ini kan bentuk perang terbuka. Bahwa kritik-kritik Pak Astro yang selama ini sering didiamkan dan hanya ditangkis oleh orang-orang yang selama ini mengklaim balik dekat dengan Pak Jokowi, seperti para relawan dan orang-orang di istana, per hari ini ketika Gibran memberikan balasan kepada Pak Astro bagi saya, itu adalah balasan yang sebenarnya merupakan replika politik dari Pak Jokowi. Apapun judulnya, Gibran itu adalah Pak Jokowi. Jokowi itu adalah Gibran. Ini yang menurut saya, Gibran itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua statement, semua perkataan, dan tingkah pola politiknya harus dibaca sebagai bagian dari sikap Pak Jokowi. Kalau sehari-dua hari ini, Gibran itu berani melawan Hastro, itu adalah sikap politik Jokowi. Oke, ada yang dibaliknya ya, ada pernyataan sikap sebenarnya juga dari ini adalah Pak Jokowi, apa yang dikatakan oleh Mas Gibran. Kalau gitu Mas Hino, kira-kira kapan sih perang kata-kata ini disudahi? Ya begini Mbak ya, kalau bicara tadi, kenapa kok harus dipaksa melakukan reponsi dari saya juga bingung juga. Contohnya begini, saya tadi bilang, EI kan ada pertemuan dengan Sekjen dan Pak Komar, misalnya Mas Gibran sudah berhubung. Kemudian tanggal Oktober juga menyampaikan itu ke Mas Bintai. Tanggal 2 Agustus juga sama di sekolah partai BDI Perjuangan misalnya. Yang menanyai, ini bukan siapa-siapa lagi, yang menanyai, berhubung langsung di sekolah partai itu kepada seluruh calon kepala daya. Nah kalau perangkatan antara Mas Aso dan Mas Gibran? Apakah akan kemudian tetap di BDI Perjuangan atau akan pindah partai? Apakah akan maju ke awal pres dari partai lain atau tidak? Dan dijawab tetap akan di BDI Perjuangan. Maka saya ini diheran. Ini kalau kemudian ada sikap yang membakar rumahnya sendiri. Kemudian setelah rumahnya kebakaran, ingin bertemu dengan pemilik rumah. Dengan alasan si Laturahmi itu mulia dan segala macam, segala macam. Masa pemilik rumahnya nggak boleh marah? Lalu kemudian harus berhubungan sikap bertemu. Saya rasa ini kan sesuatu yang konyol gitu kalau kita bicara tentang demokrasi kita kemarin. Mas Seno, terima kasih. Bang Noel, terima kasih. Mas Adi, terima kasih. Sehat selalu semuanya ya. Thank you, Audrey. Seno. Setelah ini, Saudara Kompas Pertama saya akan berlanjut dengan rekan saya, Rival. Silahkan. Ya, Audrey. Masih ada diskusi lainnya. Usai jeda, Saudara. Mahkamah Konstitusi menegaskan rapat permusyawaratan hakim atau terima kasih.